ini mobil hitam itu ngikutin kita terus deh Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di update channel selamat siang dan selamat beristirahat dari segala aktivitasnya kali ini kita akan membahas alur cerita atau sinopsis sinetron love story untuk episode nanti malam tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini sebelum lanjut ke videonya kalian tekan tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron love story di series ini di setiap episode nya namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman diadikan sebelumnya dimana si ken yang sedang main basket dimana si ken yang mengandakan pertandingan antara kampus terlihat si ken sangat semangat karena di kampusnya si maudi sesaat si ken akan memasukkan bola basket tersebut tiba-tiba saja tihang keranjang bola tersebut teroboh dan seketika saja si ken pun tertimpa seketika saja semuanya dibuat panik dengan kejadian tersebut dan di saat itu pun si Reno melihatnya dan kejadian tersebut adalah ulahnya si Reno di adegan lainnya Wilantara yang membicarakan kepada seluruh keluarganya dimana yang minggu depan dia akan menikah dan si Dinda pun terlihat sangat senang dengan ucapannya Wilantara dan seketika saja semuanya senang dan kaget terutama si bu airin dan si Reno pun kegirangan mendengar pembicaraan Wilantara begitu pula si manusia ulet yang akan menghancurkan hubungan si ken dan si maudi sangat bahagia mendengar kalau Wilantara akan segera menikah di adegan lainnya si maudi yang menelpon si ken dan mengatakan kepada si ken kalau tante emily ngotot pengen ketemu keluarganya si ken dan terlihat maudi pun sangat bingung terlihat si ken pun sangat cemas dan tak bisa berbuat apa-apa di adegan lainnya si Reno yang mengejar si tante emily dan si maudi terlihat si reno akan mencelakakan tante emily tante emily pun curiga melihat mobil yang mengikutinya dan sempat mengatakan kepada si maudi kalau mobil hitam itu mengikuti kita terus deh kayaknya dan tante emily pun tancap gas meninggalkan mobil tersebut dan seketika saja si maudi pun menoleh ke belakang dan melihat mobil itu nah guys semakin seru dan bikin gemes untuk kita saksikan silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini dan sekian untuk info dari channel ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati